Intro Hai teman-teman, sebelum mulai video ini jangan lupa di subscribe ya Karena semua video di channel youtube ini bakalan menarik banget Dan kita akan membahas all about Malaysia guys Semua tentang traveling, study, kuliner, dan kehidupan Penasaran guys videonya bagaimana? Yang belum di subscribe, buruan di subscribe ya Gue hitung, 1, 2, 3, thank you Yang sudah subscribe jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya Let's start the video guys Jadi hari ini gue bakalan ngebikin telur hitam guys Telur hitam guys Jadi telur hitam ini sebenarnya cara masaknya gampang banget Telur hitam atau di Malaysia dipanggil herb eggs ya Gue kasih di samping Jadi telurnya itu warna hitam sama dia ada airnya, kuahnya juga warna hitam guys Jadi gue udah beli bumbunya Kita lihat ya guys Jadi untuk aset telur hitam ini Lu perlu ini guys Ini namanya Klang Backstreet King Seng Herba Egg Spice Terus isinya ini ada 2 bungkus Ya lu bisa lihat disini Ini 2 pack 2 bungkus Dan isi 2 bungkusnya ini guys Ini wangi banget ya guys ya Ya punya bauunya udah bau herba gitu Terus siapin berapa bukir telur Oke Yang ini seperti ini guys Tulip telur Jadi gue disini pakai telur ayam kampung biar rasa kuning itu enak banget guys kalau kita pakai telur ayam kampung Oke Jadi cara masaknya nanti lu liatin ya ikutin terus videonya Oke guys tadi lu udah lihat bahan-bahannya apa aja Terus kita mulai masak ya guys Oke guys jadi tadi telur ayam kampungnya Satu udah gue ambil Tadi udah lu ngomong masak nih Jadi sekarang ini kita masak 6 dulu aja 1,2,3,4,5,6 Terus kita cuci dulu Kita cuci dulu ya guys telurnya Telurnya biar bersih Terus juga kalau ternyata airnya udah habis Eh airnya udah habis Telurnya udah habis Itu bisa nambah juga ya telurnya di dalam gitu loh guys Untuk masak lagi gitu Jadi gak seharusnya satu kali masak itu Lu langsung Buang Tadi herbat tehnya Herbat teh itu Sebenarnya lu bisa masak Lebih dari 6 telur ini Bisa masak 30 telur Oke Setelah selesai lu isi air Tuh airnya kan udah setengah nih guys Nah Jadi airnya udah setengah nih Bisa liat nih airnya setengah Terus kita tinggal masukin Bumbunya guys Nih guys Bumbunya guys Terus kita masukin ke dalam Ya Biasa itu Kita kacau dulu Kita masukin ke dalam seperti ini Supaya bumbunya ini kebasah ya guys Tuh masuk ke dalam begini Oke setelah itu Kita taruh di Setelah selesai kamu masukin bumbunya ke dalam Terus kita masukin ke dalam ini Guys Pancinya ini Oke Nah untuk yang ini guys Terus kita biarin sampai Pancinya ini Mendidih ya guys ya Jadi setelah dia mendidih Terus tinggal bikin dia jadi medium Oke kita biarin 15 menit Sampai dia gelap-gelap gitu ya guys Sampai mendidih Sampai mateng Airnya di dalam Habis itu baru kita cemprungin telurnya Oke Oke guys Jadi masak telur ini harus pastikan Telurnya benar-benar mateng ya guys ya Putih dan kuningnya harus benar-benar mateng Supaya tujuannya Nanti pas kita kopek itu Nggak lengket guys kulitnya Karena kalau dia lengket Itu bakalan pecah telurnya Jadi kita nggak mau pecah itu Mau bulet-bulet yang utuh ya guys ya Oke Ikutin terus step-step untuk masak telur Hempah hitam ini Yang di Malaysia ya guys ya Oke Nanti kita ngangkat telurnya Up up Tadi telurnya udah mendidih Terus kita masukin di air yang dingin Supaya kita ntar bisa kopek telurnya ya guys ya Kita kopek kerang telurnya Apa cangkrang telurnya Kok kerang telurnya Cangkrang telurnya ya guys ya Terus Masukin di wadahnya Setelah lu masukin di wadahnya Terus lu tungguin 10 menit Sampai dingin ya pak Dan nanti tunggu sampai 10 menit Biar agak dinginnya juga udah lumayan dingin sih Oke guys Tadi telurnya udah mateng Tadaaa Jadi sekarang ini Telur ini kita bakalan kupas ya guys ya Telurnya kita bakalan kupas Kupasnya gampang banget Jadi kupasnya lu jangan Ceprok satu kali doang Kalau ini udah bisa masak Kayaknya udah tau deh caranya Gampang banget Sampai jumpa dan oke guys nah hitamnya kan udah mulai keluar banget tuh lihat ya sekarang kita udah mau masukin telurnya kita masukin telurnya dulu tadi nih telurnya yang udah kita potong setelah masukin oke nah ini udah udah selesai seperti itu terus kita gaul oke habis itu udah gampang deh guys kita tutup kita tutup oke guys tadi telurnya kan udah dimasukin jadi cemplung ke dalam terus kita bakalan harus sembuh 2 jam guys kita tungguin biar herbanya bener-bener resep jadi biarin aja di on terus sampai 2 jam tadi dipanasin terus tinggal kontrol aja untuk airnya ya guys ya habis ini kita akan review gimana rasa telurnya oke stay tune guys two hours later guys jadi setelah 2 jam gua menunggu guys dan hasilnya masih sama guys warnanya coklat-coklat begitu guys ga jadi hitam guys jadi akhirnya gua surrender gua coba cek di channel mama mama menupanya gua belum masukin kecap asin guys 4 sendok kecap asin sama 2 sendok dak coklat dak coklat dak soya sauce oke kita cobain ya guys mudah-mudahan berhasil ya jadi guys udah habis 2 jam hasilnya masih begini guys ya warnanya masih belum hitam-hitam guys rupanya gua tuh tinggalan kecap nih guys halo guys jadi akhirnya guys setelah 2 jam gua pereksa kembali tadi udah gua tambahin kecap sama kecap asin terus waktunya ini udah jam 4-5-8 guys tetep 2 jam terus kita pereksa telurnya guys dan hasilnya guys jadi guys tuh guys hitam jadi deh sama kayak seperti yang yang seharusnya ya guys jadi telur jadi jadi deh guys telurnya guys tuh seperti ini jadi telurnya warna hitam warna kecapnya juga hitam guys seperti ini oke akhirnya berhasil kita guys ntar lagi kita review ya guys katanya guys kalau telur hitam ini sebenarnya katanya kalau lu lebih lama kayak tinggalin sehari sampai bahkan 2 hari atau 3 hari itu lebih enak guys rasanya jadi kalau lu memang udah udah mantep nih udah masak lu hidupin aja selama sehari 2 hari atau bahkan 3 hari semakin lama semakin kuat rasanya itu guys jadi dia lebih ngeresep bumbunya ke dalam telurnya ya guys ya oke nanti kita nyobain rasanya gimana sup